Sih, Bapak lagi di rumah Lagi pekerja Apa itu sekolahnya masih Semudahan semuanya sehat Jadi kita semua warga Indonesia Diberikan kekuatan Amin Bapak mau share dulu Untuk Bidinya Bapak dulu sebentar Nah, bagaimana? Udah kelihatan? Kelihatan nggak screen Bapak? Udah, udah Udah, udah Baik Tadi Bapak sudah kenalan Bapak namanya Feri Amoslat Dari SMP Negeri Satura Tahan Bapak adalah guru IPS Nah, untuk Materi kita hari ini Kan barusan Ya, kalau di tempat Bapak kan Minggu lalu itu Kami baru selesai mid semester Nah, berarti Untuk minggu ini Kita sebenarnya udah masuk Ke pokok bahasan Atau bab keempat Itu tentang sejarah Nah, untuk kelas 8 Nah, ini materinya sebenarnya Untuk kelas 8 Tapi tidak apa-apa Kalau ada adik-adik Yang dari kelas 7 Mau pusing kelas 9 Yang mau belajar Yang nggak apa-apa Ini kan juga buat Nambah-nambah pengetahuan kita Ya Nah, untuk Betul kan Oke, untuk materinya itu Adalah tentang Kedatangan bangsa-bangsa barat Ke Indonesia Nah, adik-adik Indonesia Udah pernah ini nggak Udah Udah apa namanya Pernah denger gitu Kalau misalnya Bangsa kita Bangsa Indonesia itu Pernah mengalami Yang namanya Penjajahan ya Yang paling lama itu Dari negara mana Yang menjajah Indonesia Jepang Yang mana Jepang Belanda 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 Ada yang jawab Belanda Ya Yang jawabannya yang benar Adalah Belanda Iya Kalau Belanda kan itu Ketar tinggal setengah abad Ya Ketar tinggal setengah abad 350 tahun Nah, kalau Jepang itu kan hanya Tiga setengah tahun aja Nah, yang paling lama itu Belanda Tapi, tahukah kalian Kedatangan mereka Sampai ke Indonesia itu Sejarahnya itu Seperti apa? Berdagangan, Pak Berdagangan Mereka datang untuk berdagang ya? Iya Hanya berdagang saja Ambil alih, Pak Ambil alih Berdagang dan ingin Selain Selain berdagang Apa kira-kira ini? Berdagang Kekuasaan Indonesia Iya Nah Untuk jelasnya Bagaimana Cara mereka datang Ke negara kita di Indonesia Dan apa tujuan mereka Datang ke Indonesia Nah, kita akan mempelajari hari ini Dan untuk itu Tujuan pembelajaran kita Untuk hari ini adalah Setelah kalian Setelah mengikuti Proses pembelajaran Beserta Dijik Atau kalian semua itu Diharapkan Miliki kemampuan Untuk menjelaskan Kedatangan Bangsa-bangsa baru Ke Indonesia Tujuannya ya Jadi mudah-mudahan Setelah pembelajaran Bersama-sama Kalian nanti akan bisa Menjelaskan Bagaimana Kedatangan bangsa-bangsa Barat Di Indonesia Negara-negara apa saja Selain negara Belanda Pasti ada negara-negara lainnya Yang pertama Kalian Negara apa Kalian pelajari ya Bersama-sama dengan Bapak Kalau ada yang kurang jelas Kalian bisa bertanya Lewat kolom chat Dan sebentar Jangan lupa Setelah pembelajaran Bapak akan melaksanakan Kegiatan quiz Lewat Aplikasi quiz Jadi kalian siap-siap Nanti kita akan lihat nih Siapa nih yang paling Paling jago Untuk pelajaran Bicara Kita mulai Oke Udah siap semua Ini nih Jadi sebenarnya Bicara tentang Kedatangan bangsa Eropa itu Tujuan awal Mereka datang Ke Nusantara itu Adalah untuk Berdagang Nah tempat tadi tuh Ada yang jawab ya Katanya Datang mereka itu Untuk berdagang Tetapi Mereka ingin Berkuasa Di wilayah Nusantara Memang Alam kita kan itu Luar biasa ya Pada zaman dahulu Apalagi negara kita Termasuk negara yang besar Nah itu Jadi daya tarik Tersendiri Bagi bangsa-bangsa Eropa Untuk datang ke Indonesia Kemudian Menguasai Bangsa-bangsa Negara yang ada Atau negara kita Yang di Nusantara Kemudian Kalau Latar belakangnya itu Seperti apa Nah kita lihat Sama-sama ya Jadi Untuk Maaf ya Latar belakang Adangan bangsa barat Ke Nusantara Kita lihat Sama-sama Bagaimanakah Latar belakang Dari bangsa-bangsa Barat ini Datang ke Nusantara Atau ke Indonesia Latar belakang yang pertama itu Adalah akibat Runtuhnya Kekaisaran Romawi Runtuhnya Kekaisaran Romawi ini Terjadi pada Sekitar tahun 476 Masehi Yang berakibat Pada Kemunduran Jalinan dagang Antara Asia Dengan Eropa Nah Taman kemunduran ini Disebut sebagai Saman kegelapan Atau dark age Ya Jadi dulu kan Kita tahu bersama Bahwa Kekaisaran Romawi Masuk ke Kekaisaran yang besar Nah Kalau kalian Pelajari Sejarah Kalian akan Lihat tuh Bagaimana Desain bangunan kuno Dari Kekaisaran Romawi Dan bagaimana Sampai mereka Runtuh Pada akhirnya Sehingga Saman Keruntuhan Atau Keduduran Dari Kekaisaran Romawi Ini disebut Sebagai Saman kegelapan Atau dark age Kemudian Faktor yang kedua Adalah Faktor Perang salib Perang salib Ini berlangsung Selama 500 tahun Perang ini Mengibatkan Jalur perdagangan Antara Eropa Dan Timur Tengah Menjadi Terputus Nah Waktu terjadi Perang salib Ini Itu memang Kenapa Sampai Disebut Perang salib Itu karena Yang Yang saling Bertikai Waktu itu Itu adalah Bahwa Sampai Akhirnya Disebut Perang salib Kemudian Akibat Adanya Perang salib Ini Pedagang Eropa Akhirnya Menuju ke Indonesia Untuk mencari Rempah-rempah Nah Karena Kalau Perang salib Ini kan Itu Di bagian Eropa Dengan Timur Tengah Itu mereka Saling Bertikai Jadi Akhirnya Untuk Mendapatkan Rempah-rempah Di daerah Sekitar Eropa Itu Jadi Agak Sulit Sehingga Mereka Akhirnya Melakukan Pelayaran Samudera Sampai Menuju Ke Tanah Air Kita Yang Lebih Dikenal Dengan Nusantara Kemudian Faktor Yang ketiga Itu adalah Jatuhnya Konstantinopel Ke Umat Islam Pada Tahun 453 1453 Khalifah Utsmaniyah Berhasil Menguasai Konstantinopel Nah Adek-adek Kalau kita Mempelajari Tentang Konstantinopel Ini Sebenarnya Dulu Itu memang Disebut Konstantinopel Merupakan Salah satu Ibu kota Dari Kaisaran Romawi Yang Letaknya Sekarang Di sekitar Turki Karena Perkembangan Saman Akhirnya Kota-kota Konstantinopel Ini Beralih Nama Menjadi Istanbul Jadi Nanti Kalian Bisa Baca Lihat 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 Google Log Konstantinopel Sudah Berubah Menjadi Ampun Ini Menimbulkan Kesulitan Dalam Bidang Perdagang Melayar Belakang Melayar Belakang Ke Indonesia Memang Betul Pertama itu Tujuannya Adalah Untuk Berdagang Atau Mencari Rempah-rempah Ini Kalau kita Lihat Bagaimana Adanya Penjelayaran Samudera Jadi Itu Mereka Dari Daerah Eropa Kemudian Menyusuri Ini Di Bagian Barat Mohon maaf Ininya Hilang Ya Halo Pak Kok Hilang Oh iya Ada Hilang Pak Hilang Udah Ada Mungkin Mungkin Karena Banyak yang Hadir Kita Beruntung Bisa Kenalan Sama Teman-teman Di seluruh Indonesia Jadi Bisa Belajar Bersama Iya Saya Beruntung Baru Kali Ini Kan Kita Belajar Bersama Bisa Ketemu Dengan Pak Ferry Dari Menado Adik Dari Seluruh Nusantara Betul Betul Terima kasih Buat Rumah Belajar Terima kasih Teknologi Mendorong Bangsa Barat Menjelajahan Yang Pada Akhirnya Menemukan Bumi Nusantara Kalau Kalian Belajar Sejarah Nanti Mungkin Disini Ada Yang Suka Sejarah Atau Bagaimana Suka Sejarah Industri Nggak Ada Tau Apa Tau Apa Revolusi Industri Revolusi Industri Adalah Adalah Itu Gimana Semuanya Diubah Jadi Mesin Maka Mesin Betul Sekali Terima Kasih Terima Kasih Jawaban Yang Luar Biasa Betul Waktu Itu Karena Adanya Revolusi Industri Nah Bangsa-bangsa Barat Itu Membutuhkan Yang Namanya Bahan Mentah Bahan Mentah Itu Paling Banyak Itu Adanya Di Daerah Seperti Di Wilayah Nusantara Kita Nah Mereka Akhirnya Melakukan Pelayaran Samudera Untuk Mencari Bahan Mentah Yaitu Dalam Bentuk Rempah-rempah Yang Akan Diolah Dalam Industri Kemudian Akhirnya Mereka Sampai Ke Nusantara Sedangkan Tujuan Kedatangan Bangsa Barat Ke Nusantara Itu Kita Lihat Ada Tiga Yaitu Biasa Dikenal Dengan Istilah 3G Jadi Bukan 3G Ini ya 3G Data Atau Untuk Berinternet Ya Ini adalah 3G Yang Merupakan Tujuan Daripada Bangsa Barat Datang Ke Wilayah Nusantara Itu Yang pertama Adalah Gold Gold Kan Bahasa Inggrisnya Tadi Belajaran Bahasa Inggris Gold Artinya Apa Emas Berarti Kalau Tujuannya Emas Itu Berarti Mereka Tujuannya Untuk Memburuk Kekayaan Kemudian Tujuan Yang Tujuan Kejayaan Kejayaan Oke Boleh Artinya Mereka Memburuk Kejayaan Dan gospel Yang Tujuan Yang Terakhir Atau gospel Yaitu Mereka Menjalankan Tugas Suci Yaitu Untuk Menyebarkan Agama Nah Rata-rata Bangsa Mereka Adalah Agama Hingga Kalau Seperti Bapak Itu Di daerah Bapak Itu Mereka Datang Di Sini Selanjutnya Ini Kita Lihat Negara Kalau Misalnya Ada yang Tahu Negara Yang Pertama Datang Ke Indonesia Dalam Rangka Berlayar Itu Atau Mencari Rempah Itu Negara Portugis 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 Merupakan Bangsa Eropa Pertama Yang Mencapai Kepulauan Nusantara Jadi Pencairian Mereka Untuk Mendominasi Sumber Perdagangan Rempah-rempah Yang Menguntungkan Itu Terjadi Pada Awal Abad 2016 Nah Itu Kalau Dilihat Di Gambarnya Itu Mereka Kan Wilayah Portugis Ada Era Eropa Yang Bagian Eropa Bagian Barat Kemudian Mereka Akan Menyelusuri Samudera Atlantik Kemudian Sampai Ke Indonesia Hindia Dan Indonesia Kemudian Ini Tokoh Inilah Tokoh Yang Dari Eropa Yang Yang Membuat Kawasan Nusantra Dikenal Oleh Eropa Dan Dimulai Kolonialisme Itu Berabad-abad Oleh Portugis Bersama Bangsa Eropa Pada Tahun 1512 Bersama Mengiring Antonyo Alta Dikenal Maluku Ini Tokohnya Itu Alfonso De Albu Albu Ini Bacanya Alfonso Kerajaan 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 Ketika Bangsa Eropa Datang Ke Indonesia Mereka Mendapat Perlawanan Dari Kerajaan Kerajaan Yang Ada Di Nusantara Seperti Peperangan Yang Dilakukan Oleh Sultan Ba'abulah Selama Lima Tahun Dari 1570 Sampai 1575 Yang Membuat Portugis Harus Angkat Kaki Dari Ternate Dan Terusir Ketidore Dan Ambon Akhirnya Terusir Ketidore Dan Ambon Kemudian Perlawan Rakyat Maluku Terhadap Portugis Ini Dimanfaatkan Belanda Untuk Menyejakkan Kakinya Di Maluku Jadi Setelah Portugis Nanti Belanda Datang Ke Indonesia Yaitu Tahun 1605 Dimana Belanda Memaksikan Portugis Menyerahkan Pertahanan Jadi Portugis Menjelajah Indonesia Itu Tidak Lama Setelah Itu Datang Belanda Yang Kemudian Kalau Untuk Daerah Maluku Itu Dari Portugis Selanjutnya Dikuasai Oleh Belanda Nah Selanjutnya Itu Bangsa Belanda Adik-adik Yang Lain Boleh Matiin Mik Sebentar Ya Selanjutnya Kita bicara Tentang Kedatangan Bangsa Belanda Nih Rombongan Pertama Belanda Yang datang Ke Indonesia Itu Mulai Pelayaran Menuju Nusantara Itu Di bawah Pimpinan Cornelis Dehoutman Pelayaran Menuju Ke Timur Belanda Menempur Rute Mulai Dari Pantai Barat Afrika Lihat Di gambar Dari Dari Eropa Dari Eropa Mereka Datang Melewati Jalur Pantai Barat Afrika Di sebelah Barat Afrika Kemudian Menuju Tanjung Harapan Yang Di bagian Bawah Kemudian Melewati Indian Ocean Atau Samudera India Kemudian Masuk Ke Wilayah Banten Yang ada Di Indonesia Pada saat Itu Banten Berada Di bawah Pemerintahan Maulana Muhammad Tahun 1580 Tampai Tahun 1605 Datangan Rombongan Ini Pada Mulanya Diterima Lai Masyarakat Nah Memang Kan Untuk Orang Indonesia Kan Memang Begitu Ya Kita Memang Ramah Terhadap Siapapun Yang Datang Terkenal Dengan Masyarakat Bulan Datang Ke Indonesia Itu Dipikir Mereka Itu Mungkin Suaranya Gak Pak Mohon Maaf Mohon Maaf Pak Ya Suaranya Kederaan Adik-adik Suaranya Gak 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 Suaranya Sudah Bisa Yang Lain Mati Indiknya Supaya Suara Bapak Bisa Kedengeran Suara Bapak Kedengeran Kedengeran Lain Lain Yang lainnya Udah Udah Makasih Bapak Lanjut Biar Kedengeran Suaranya Oke Jadi Pada Saat itu Banten Berada Pimpinan Atau Pemerintahan Maulana Muhammad Tahun 1580 Sampai 1605 Tangan Rombongan Ini Terima Baik Oleh Masyarakat Banten Dan Juga Diizinkan Untuk Daging Berada Diizinkan 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 Terbaik 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 Baik maruk juga nih, selain mau ngambil, mereka juga mau memuaskan, namun yang akhirnya. Selanjutnya rombongan kedua, rombongan kedua yang datang ke Indonesia itu adalah rombongan Belanda yang dibawa pimpinan Jekop van Nek atau van Welwijk. Tiba di Banten pada bulan November tahun 1598. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Jadi memang sebenarnya Indonesia itu jadi rebutan ya antara Portugis dengan Belanda. Nah sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten. Sehingga kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah seperti lada dan dikirim ke negara atau negeri-negeri merita itu di Belanda. Selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol. Sebenarnya saya datang ke Indonesia itu Spanyol dengan Portugis ya yang pertama ya. Tapi gak apa-apa kita lihat sama-sama kedatangan bangsa Spanyol. Nah ini tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia itu sama. Rata-rata mereka itu datang ke Indonesia mempunyai tujuannya sama yaitu mencari kekayaan. Kemudian menyebarkan agama Nasrani atau agama Kristen dan mencari daerah jajahan. Nah kalau ternyata kalau untuk Spanyol imlim mereka memang tujuan utamanya itu selain berdagang memang untuk mencari daerah jajahan. Nah adik-adik pernah denger gak istilah imperialisme dan kolonialisme? Pernah ya? Pernah. Pernah ya kalau imperialisme itu ya tujuannya itu seperti ini nih. Mereka itu selain mencari kekayaan mereka itu juga memperlebar wilayah kekuasaan atau datang untuk mencari daerah jajahan. Kalau koloni itu kolonialisme itu mereka mencari daerah koloni, negara-negara koloni yang mau dijadikan negara-negara bagian dari negara mereka gitu. Jadi seperti negara-negara persemakmuran oleh bangsa Inggris. Seperti itu. Nah pada tanggal 8 November 1521 kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku. Setelah melalui Filipina Utara kemudian langsung ke Tidore. Di sini bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore. Nah ini dia faktor datangnya Spanyol ke Indonesia. Nah Spanyol itu datang ke Indonesia itu mereka memiliki tujuan atau faktor. Waktunya itu adalah selain mencari kekayaan termasuk berdagang, mereka juga menyalurkan jiwa penjelajah mereka. Memang Spanyol itu terkenal dengan negara atau bangsa yang suka menjelajah atau suka melakukan pelayaran samudera. Kemudian mereka juga meyakini bahwa akan adanya keberadaan dari Prester John. Kemudian menyebarkan agama dan mencari kemuliaan bangsa. Itu faktor datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah ada pun dampak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu ada dua. Itu dampak positif maupun dampak negatif. Kalau dilihat dari positifnya sih sebenarnya juga ada gitu. Bahwa dengan datangnya bangsa Barat ke Indonesia banyak dibangun pelabuhan. Jadi di Indonesia itu pertama kali mulai dibangun-bangun pelabuhan itu karena datangnya bangsa Barat. Itu banyak dibangun pelabuhan. Sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara terutama di daerah Malaka. Tahu kan daerah Malaka itu ya? Daerah Malaka itu di bagian Malaysia sampai ke bagian pulau Si... Eh apa di... Di kepulauan-kepulauan di bagian-bagian Sumatra ya. Jadi itu. Jadi terkenal itu kita sebagai daerah jalur perdagangan dunia. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia lah banyak berdiri pusat-pusat industri. Jadi akhirnya karena datangnya bangsa-bangsa Barat itu kita juga mulai berdiri pusat-pusat industri yang mengurangkan penggangguran. Karena otomatis kan kalau namanya industri berarti kalau udah dibangun berbagai macam industri di negara kita. Di Indonesia Antara. Otomatis mereka membutuhkan tenaga kerja. Nah tenaga kerja itu datangnya... Atau dibutuhkannya itu adalah dari rakyat Indonesia. Kemudian dibangunnya sarana jalan darat sehingga ada akses antar kota. Jadi mulai terbuka itu jalan darat... Kalau kita tidak bisa berhubungan dengan daerah lain nggak bisa ya. Jadi makanya akhirnya karena adanya datangnya bangsa-bangsa Barat itu jalan sudah bisa terbuka. Kemudian mulai didirikan sekolah yang dapat mencerdaskan generasi penurus bangsa Indonesia. Walaupun dulu ya tujuan mendirikan sekolah apalagi oleh bangsa Belanda itu mereka hanya sampai ke sekolah rakyat itu. Jadi kalau misalnya sekarang itu hanya setara dengan sekolah dengan SAR, SD ya. Belum ada sekolah-sekolah tinggi kalau yang dulu. Tapi kita bersyukur karena waktu itu juga akhirnya kita mengeluarkan yang namanya sekolah. Nah dampak negatifnya ini nih yang lumayan besar terjadi di bangsa kita yaitu masyarakat merasa tertindas dengan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena. Kemudian terjadi pemberontakan yang mengakibatkan banyak warga Indonesia yang meninggal. Kemudian bangsa Eropa mengadu dompa. Ya jadi diadu dompa seluruh masyarakat Indonesia. Waktu itu kan salah satu ini mereka itu kan adalah dengan politik dompa ya. Supaya mereka bisa menguasai Indonesia. Kemudian terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dan warga Indonesia merasa tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di Indonesia. Ya pasti jelas ya. Nah banyak kalau sudah ada negara lain pasti kita merasa tidak bebas. Kemudian pengaruh atau dampak kedataan bangsa barat di Nusantara itu bisa dilihat dari berbagai bidang. Baik bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial kudaya maupun bidang ideologi. Nah kalau politik kan berarti kan kalau misalnya negara-negara lain itu datang berarti akan mempengaruhi kehidupan politik yang ada di wilayah Nusantara kita. Apalagi waktu dulu kan hanya ada kerajaan-kerajaan. Nah itu sangat mempengaruhi sekali. Apalagi bidang ekonomi. Ekonomi itu banyak sekali harta atau kekayaan kita kan dikeruk sama mereka. Apalagi kita kan belum bisa memberikan atau mendirikan industri itu. Bangsa-bangsa barat ini yang perlu. Tapi untuk ada juga tuh tadi kan yang jadi faktor positifnya yaitu banyak sekali para nyat Indonesia itu bisa bekerja karena artinya lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah adik-adik materi bangsa ini kayaknya kita sampai ke pengaruh-pengaruh kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Nah sebelum bapak lanjut nih boleh gak bapak tanya sebentar. Siapa yang masih ingat tuh negara-negara apa saja yang datang ke Indonesia? Ya selanjutnya adik-adik. Oke untuk yang mau bertanya bisa bertanya lewat kolom komentar ya. Kita waktunya tinggal sekitar 20 menit. Jadi yang mau bertanya boleh bertanya lewat kolom komentar atau kolom chatting. Nanti bapak usahakan baca. Kemudian kalian siap-siap ya kita mau kuisis ya. Seperti janji bapak tadi kita akan laksanakan kuisis. Jadi silakan yang mau siap untuk kuisis. Sambil yang mau bertanya juga boleh bertanya boleh dilewat kolom komentar. Nanti kalian suka kuisis gak? Tapi jangan lupa namanya. Jangan lupa untuk kuisis. Nanti ya suka kalian. Kalian tulis. Kuisis pertama dan sekolahnya. Kuisis yang dipakai kenal ya. Oke. Sudah siap untuk kuisis. Sudah siap untuk kuisis. ini kodenya kelihatan gak kodenya kelihatan ya lagi ditunggu yang mau masuk belum ada yang masuk nih jadi kodenya itu 391069 ya ada Ludianto L selamat datang Ludianto selamat bergabung di kuisis apa lagi nih ada cantik pasti orangnya cantik nih Almira Azaria ada dimana semua ini ntar pak silahkan baru ada 3 nih yang join kita tunggu ya yang lain oke ada Kurnia Naila mantep iya dong IPS kan enak belajarnya ya ada ada SMP 1 Rui Joso selamat bergabung ada Willy Anggrian ada Muhammad Farhan ada ada Ayu Dwi Nafi hebat nih anak-anak hebat ada Ahmad Rizal Genzi SMP Negeri Majember waduh ada yang dari Jember halo apa kabar Jember dari kendari pak dari kendari wah kendari mantap kendari iya dong waduh yang dari mana dari tanggrang pak tanggrang selamat bergabung tanggrang tulang bawang lampung tulang bawang lampung waduh rame kita ya dari Gorontalo dari Gorontalo selamat bergabung Gorontalo dari Jember pak dari Jember dari Jakarta halo pak halo pak halo pak kabar Jakarta Dari Jelambar pak aduh Jelambar oh Jakarta ya Jelambar ya iya Jakarta halo dah pak iya Hanif ada Akbar wah selamat bergabung semua masih punya 15 menit ayo adek-adek yang mau bergabung ada baru 22 orang yang bergabung untuk kuisis jadi materinya materi yang tadi yaitu tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia iya iya ini baru bergabung Febri halo juga Subaru Akbar dari Tebing wah rame kita ayo langsung pak langsung pak paling sebentar ini setelah ini kita istirahat makan jadi masih ada kesempatan ayo silahkan udah 24 Nanda Aliyah Nanda Aliyah mantep ada 25 peserta ada lagi yang mau gabung ada Susi Halo Susi ada lagi ini nama-namanya nih waduh banyak ya apakah nama kalian sudah ada disini udah udah oke kita mulai oke sudah siap mulai siap 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 mari siap siapkan handphonenya mari kita mulai ayo pak iya lipa empat tiga dua satu go ayo mulai aduh 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 bunyi tunggu enggak wah ini udah mulai banyak nih keren keren adek-adek ayo adek-adek siapa yang di teratas posisi teratas cantika kensi muhammad varhan syafira bufida srp1 rejoso aduh ini tidak saya tidak ada atau pak namanya enggak ada ada di bawah kali ayo bufida 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 yang benar semua ini ada cantiknya nih ayo semangat yang lain bufida berjuang bufida berjuang 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 ayo semangat itu belah ini rumput pada ngapain masih cantika cantika dari mana nih ya Allah ya Robi masih cantika paling atas kemudian ada muhammad varhan muhammad varhan ada ahmad rizal bily undrian bufida geser lagi nih ada heart dari SMV Negeri 5 Jember seru nih mana saya tempe masih cantika di atas untuk adik-adik nanti yang ingin bertanya bisa lewat palm chat ya nanti sebentar bapak akan baca media sosial bapak jadi nanti kalian juga bisa berhubungan dengan bapak untuk pertanyaan-pertanyaan masih cantika muhammad varhan bersaing tuh ada almir azaria ada evan ada sil cantika heart SMP 5 Jember muhammad farhan pili undriyawan muhammad ahmad rizal almir azaria muhammad duta saputra syafira nur handayani bufida SMC1 rejoso evan gensi akmal HMM ini siapa dia HMM ada kania ada nasiwa aura ada Subaru akbar dari tebing ada saki fatun nyam dan citra awliya dita kosong delapan putia azla hanif hanif pandu hifana cantik hanita im febri pati mati matus daro wahimad jazuli semangat 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 semua semangat akbar maulana is lem clean rukis silahkan lanjut bagian tengah karena bapak berada di wilayah bagian tengah kalau di Jakarta berarti sekarang masih jam 11 ya kalian bisa istirahat dulu sebelum nanti akan lanjut ke pemerintah yang selanjutnya yaitu mata pelajaran matematika dan jangan bosan-bosan ya untuk belajar dan Bapak tunggu pertanyaan-pertanyaannya bisa silahkan ditanya ke Bapak, boleh di media sosial Bapak oke Pak kita mudah-mudahan masih bisa bertemu di tempatan yang selanjutnya ya tetap sehat kita semua diberkati oleh Tuhan oke terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak boleh diberkati dulu ya tapi ada juga satu yang mau sampai see you Pak see you tomorrow see you see you Pak iya dari dari ini ada CEO dari iya very iya 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 iya